selamat menikmati langsung saja kita kepada materinya yang pertama yaitu tujuan dari perawatan tujuan dari perawatan pada suatu alat yaitu yang pertama memperpanjang usia kegunaan aset dimana ketika kita melakukan perawatan akan mencegah terjadinya kerusakan pada alat tersebut yang kedua yaitu menjamin kesiapan operasional di seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu misalnya unit cadangan, unit pemadam, kebakaran dan sebagainya dan yang ketiga yaitu menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut menghemat waktu, biaya dan material karena peralatan terindah dari kerusakan besar dimana ketika kita melakukan perawatan itu akan mengurangi kerusakan besar dan mempertahankan atau mengurangi biaya yang akan keluar karena kerusakan tersebut oleh sebab itu perawatan ini sangatlah penting untuk menjaga masa usia pada suatu alat yang keempat yaitu kerugian baik material maupun personal akibat kerusakan dapat dihindari sendiri sedini mungkin karena terjadinya kerusakan dan dana atau timbulnya kerusakan tambahan akibat kerusakan awal dapat segera dicegah jadi tujuannya perawatan itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kerugian material ataupun kerugian yang lainnya yang selanjutnya yaitu langsung saja kepada perawatan pada mixer hand mixer yang pertama yaitu posisikan saklar pemilih kecepatan mixer pada posisi satu jangan langsung menggunakan posisi tinggi posisi tiga motor mixer harus berputar bersama kedua tangkai mengaduk adonan jadi untuk melakukan perawatan yang pertama itu jangan langsung kita menggunakan pada posisi yang tinggi atau kecepatan yang tinggi karena bisa mempercepat kerusakan pada berinya atau putarannya yang kedua yaitu atur kecepatan mixer dengan perahan langkah demi langkah dari cepat ke lambat dari cepat ke lambat atau dari lambat ke cepat jangan menekan atau mengeser saklar pemilih kecepatan dengan serampangan keceroban ini dapat merusak lidah kontak saklar pemilih kecepatan mixer oleh sebab itu poin kedua ini jangan langsung setapa-tapa kita menggeserkan ke posisi yang ketiga atau ke posisi yang lebih cepat dengan sekaligus karena dapat merusak lidah-lidah kontak saklar pemilih kecepatan mixer yang ketiga yaitu jangan terlalu lama menjalankan motor mixer hingga lebih satu jam tanpa berhenti dimana ketika kita melakukan pemakaian yang lebih lama maka akan akan banyak lebih risiko yang akan datang risiko yang akan timbul seperti mudah terbakarnya atau suhu panas motor dan akan berakibat patah kondisi tersebut dapat mengakibatkan motor mixer terbakar yang selanjutnya itu ketika kita sudah melakukan penggunaan pada mixer diusahakan di poin yang keempat ini yaitu membersihkan komponen mixer kecuali bodi saat setelah digunakan agar tidak berjamur jadi ketika kita sudah menggunakan mixer alangkah baiknya kita untuk melakukan pembersihan pada mixer dengan menggunakan lap dan dirarang menggunakan yang sangat yang bisa menimbulkan berbahaya yaitu dengan hal-hal yang bisa menimbulkan konsulating dan yang kelima yaitu body mixer tidak boleh dicuci di dalam body mixer terdapat motor dan rangkaian kelistrikan mixer jadi pada hand mixer itu di dalam kita untuk mencuci pakai air cukup dengan dibilas atau bukan dibilas di lap dengan menggunakan lap basah yang sangat yang mendekati kering basah tapi kering untuk menghilangkan noda-noda yang telah noda-noda adonan apa atau adonan-adonan dan sebagainya agar bisa memperbersih mixer yang telah digunakan hal tersebut adalah mencegah untuk terjadinya hubung singkat atau konsulating yang dapat sebagainya adalah motor dan rangkaian kelistrikan akan terbakar ketika dijalankan kembali yang selanjutnya itu kerusakan dan perbaikan hand mixer dimana yang pertama itu mixer tidak berputar hal ini bisa disebabkan karena tidak berputar karena tidak ada arus listrik yang masuk ke dalam motor mixer kondisi ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada bagian-bagian yang dilalui arus listrik yang menuju ke dalam kumparan atau belitan motor seperti tusuk kontak kabel pengantar saklar penghubung kontak atau pemilih putaran sikat komutator dan kumparan motor hal ini bisa diperbaiki dengan langkah-langkah yaitu pertama periksa kondisi fisik tusuk kontak dengan pengamatan mata telanjang dari kemungkinan terbakar patah atau terlepas hubungan hubungan kontak dengan kabel pengantar kemudian jika kondisi fisik terlihat bagus lanjutkan dengan pemeriksaan hubung kontak terminal dengan ujung kabel pengantar yang dihubungkan kepada dengan menggunakan multimeter dalam posisi sekala oham jika jarum petunjuk ukur tetap 0 menunjukkan nilai ukur tertentu misal 0 atau menekati 0 dan tidak bergerak dan nilai tersebut maka tusuk kontak mister masih baik selain kondisi tersebut tusuk kontak rusak dan harus diganti dengan yang baru apabila di multimeter tidak bergerak dan hal yang harus dilakukan yaitu menggantikan dengan yang baru kabelnya atau menyambung yang lebih baik yang selanjutnya yaitu periksa sambungan dan kondisi kabel pengantar yang ketiga periksa kondisi sikat kiri kanan jangan sampai patah awus atau pegas tekannya terlepas sehingga hilangnya kontak antara komutator sikat belitan kabel pengantar tusuk kontak dan lain-lain yang kedua yaitu motor mixer tidak berputar tetapi berdengung kondisi atom kalau misalkan yang menyebabkan motor mixer tidak berputar tetapi berdengung yaitu belitan medan bantu atau medan putar atau medan utama stator ada yang hubung singkat demikian pula halnya jika belitan motor mixer ada yang hubung singkat hubung singkat pada belitan stator atau rotor motor mixer menyebabkan motor kehilangan momen putar sementara itu harus tetap mengalir langkah perbaikannya ketika motor mixer tidak berputar tetapi berdengung dengan cara yaitu ganti kumparan bantu atau kumparan utama stator motor atau ganti kumparan motor motor mixer penggantian belitan stator dapat dilakukan sendiri atau dipercayakan kepada tukang servis jika pergantian dilakukan maka ada beberapa hal praktis yang dapat anda dilakukan yaitu perhatikan dan catat dengan cermat ukuran kawat email kawat email yang digunakan masing-masing jenis belitan yang kedua perhatikan dan gambar utama pada belitan rotor yang ketiga panjang atau jumlah belitan pada masing-masing kumparan tidak perlu terlalu di persoalkan yang keempat pada saat anda menggulung dianjurkan anda menggunakan sarung tangan yang lembut dan terbuat dari kain katun yang selanjutnya yaitu motor mixer berputar tetapi bergetar kondisi berputar tetapi bergetar dapat disebabkan oleh beberapa kerusakan yang terjadi pada motor langkah perbaikan yang perlu dilakukan pada kondisi kerusakan tersebut yang pertama itu ganti sikat untuk kerusakan pertama gunakan yang asli ganti rotor yang kedua itu ganti rotor karena pada kerusakan kedua ini mengakibat ini perbaikannya sangat susah dilakukan memerlukan peralatan khusus untuk melakukannya dan boleh jadi harga peralatan khusus tersebut lebih mahal daripada harga rotornya yang ketiga pada kerusakan ketiga ganti kigi kopel dengan yang baru yang keempat sementara kerusakan keempat sangat sulit diperbaiki kecuali mengganti bearing rotor dan rumah dudukan rotor ya itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika motor mixer berputar tetapi bergetar ya selanjutnya yaitu motor mixer berputar tetapi pengaduk pengaduk adonan tidak ikut berputar motor mixer berputar tetapi mengaduk adonan tidak ikut berputar dapat dipastikan bahwa kerusakan terjadi pada gigi kopel yang berfungsi menggenggam tangkai pengaduk dan terhubung dengan gigi putar rotor sudah aus satu-satunya lengkap penanggulangan kerusakan itu adalah mengganti gigi kopel dengan yang baru yang terakhir yaitu motor motor mix yang terakhir yaitu motor mixer berputar tetapi mengeluarkan suara kasar motor mixer berputar tetapi mengeluarkan suara kasar pada umumnya disebabkan oleh kerusakan pada bearing as rotor ada salah satu beberapa yang perlu bearing yang terlalu aus terhadap lingkaran bearing atau sudah pecah kerusakan ini memberi peluang rotor mengalami sentakan atau lentingan terhadap lingkaran dalam bearing saat motor berputar hingga mengeluarkan bunyi gemer rincing yang kasar ketika manfaat melakukan perbaikan yang pertama itu daya tahan alat melakukan perbaikan dan perawatan yang pertama itu daya tahan alat panjang yang kedua produksi sesuai target karena tidak ada kendala yang dihadapi atau kerusakan yang terjadi yang ketiga itu penghasilan yang baik karena itu karena alat yang kita gunakan itu berjalan dengan baik yang keempat itu omset naik karena tidak terganggu nya dari produksi mungkin langsung saja saya akan membuatkan suara video tentang melakukan perawatan pada hand mixer kita simak videonya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih